Terima kasih Dan juga yang ketiga yaitu menjaga jarak Bersama kita putuskan rantai penyebaran virus corona menuju Indonesia sehat, Indonesia maju Baik hari ini di edisi 2 Desember 2020 Kita akan membahas tema mengenai sosialisasi peraturan wali kota Banda Aceh Perwal nomor 51 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 dan ini di kota Banda Aceh Dan sudah hadir 3 narasumber saya yaitu saya pertengalkan sumber satu Ada persis samping saya, Bapak Wakil Wali Kota Banda Aceh, Dr. Andes Haji Zainal Arifin Assalamualaikum Pak Wakil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Pak Haba? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Baik di sebelah Pak Wakil Wali Kota Sudah hadir juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Bapak Dr. Saminan MPD Assalamualaikum Assalamualaikum Siap Pak Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Dan ketemu lagi yuk kita ya Pak Ini Pak Lukman Kadis Kesehatan Kota Banda Aceh Bapak Lukman SKM Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah Dalam pandemi tetap sehat Tetap sehat dan semangat Tetap semangat Tetap semangat Amin Kita akan mengundang Anda juga Pemirsa Di line telepon 0813-6225-4360 Tapi nanti di segmen kedua dan ketiga Untuk pertanyaan dan tanggapan Anda Baik kita langsung saja Kita ke Pak Wakil dulu nih Pak Tentang perwa nomor 51-2020 Silahkan Pak penjelasannya Pak Baik bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Para Pemirsa TV Aceh yang kami hormati Dan kami banggakan Yang pertama kami mengucapkan terima kasih Kepada Aceh TV Yang selalu mempublikasikan Mengajak masyarakat untuk Selalu menjaga protokol kesehatan Dan mudah-mudahan COVID-19 di Aceh Dan khususnya di Bandar Aceh itu cepat berlalu Kemudian pemerintah kota Bandar Aceh Sama-sama kita maklumi Di bawah kempinan Bapak Haji Aminullah Usman S.I.A.K.M.M. Itu sangat giat melakukan Upaya-upaya bagaimana Memutuskan mata rantai COVID-19 ini Karena COVID-19 ini bukan hanya Melanda kota Bandar Aceh Tapi juga melanda Sampai seluruh dunia Malah COVID-19 ini telah Memporak-porandakan Kehidupan normal Masyarakat di seluruh Indonesia Termasuk kita Aceh dan Bandar Aceh Jadi Bapak Wali Kota kita Bapak Haji Aminullah Usman S.I.A.K.M.M. Bukan hanya Beliau Melakukan Yang namanya itu Razia-Razia Di tempat-tempat umum Untuk protokol kesehatan Tapi telah melahirkan Beberapa Perual Dalam rangka Untuk Mencegah Apa ini Untuk memutuskan Mata rantai COVID-19 ini Jadi diantaranya itu Perual 51 Itu Tentang Pemutusan Mata rantai COVID-19 Itu merupakan Perubahan dari Perual Nomor 45 Tahun 2020 Juga Itu Ini salah satu Bentuk keseriusan Daripada Pemerintah Kota Bandar Aceh Atas dasar inilah Pemerintah Kota Bandar Aceh Melakukan Yang namanya itu Pembinaan Pembinaan kepada masyarakat Sampai kepada Sanksi Nah Dilakukan pada masyarakat Di antara Sanksi yang dilakukan Kepada masyarakat Itu Ada yang berbentuk Teguran Ada yang berbentuk Ya Hukuman Sosial Misalnya Nggak pakai masker Mereka Diminta Untuk Apa namanya itu Membersihkan Lingkungan Dimana tempat Rahjia itu Dan sebagainya Nah Ini dalam Rangka Dalam bentuk Bahwa Bagaimana Alumni 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 Sebagai bukti Bahwa Di saat Pertama Di Apa ini Diperiksa Di Ronsen Bahwa Paru-paru saya Alhamdulillah Bersih sekali Tidak ada masalah Kepala saya Tidak merokok Itu Tapi Setelah Setelah Sepuluh hari Dirawat Di Kepak COVID Ternyata Di saat Di Ronsen Berikutnya Itu Ada pengaruh Di paru-paru saya Itu kapan pak? Sekitar bulan Sembilan kemarin Itu Di saat Apa itu COVID kemarin Itu Sangat Sangat Melonjak Di kota Banda Aceh Baik itu pak Wakil alumni COVID pak ya Alumni COVID Ini sudah jelas COVID itu ada Jadi saya yakin Sekali bahwa COVID ini ada Maka untuk itu Kepada masyarakat Yang jangan Dianggap remeh Jangan dianggap Apa ini Oh itu Mana ada Itu hanya Konspirasi Tapi yakinlah Bahwa itu ada Itu Saya mengalami sendiri Maka oleh Karena saya mengajak Seluruh masyarakat Kota Banda Aceh Bagaimana pak wali kita Sangat Giat-giatnya Sangat gencar Melakukan Upaya untuk memutuskan Mata-mata COVID ini Mari sama-sama Kita mendukungnya Karena Supaya normal Kembali kegiatan-kegiatan Kita di masyarakat Baik ini alumni COVID-19 Ada reuniannya Nanti ya pak ya Baik Kita mau ke Pak Saminan ya pak ya Bapak Kepala Dinas Pendidikan ya pak Ini kesiapannya Seperti apa pak Kita anak sekolah Itu Kabarnya akan Mulai pendidikan Belajar otak muka ya pak ya Benar Baik Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa di tanggal hari ini Itu Ada sebuah konsep Yang dikembangkan oleh Bapak Gubernur Melalui Namanya gemas Yaitu Gerakan Masker sekolah Yang Yang dibagikan di hari ini Di seluruh Kota Ban Aceh Jadi Kami Ini merupakan Salah satu Transisi Yang diperlihatkan Secara edukasi Kepada anak-anak kami Bahwa Dalam Sekolah Menghadapi sekolah Nanti di awal Januari Mungkin hari ini Anak-anak sekolah Sudah mulai Masuk untuk Datang muka dengan gurunya Untuk Transisi Jadi ini Merupakan salah satu Dengan prokes yang ketat Jadi kami Dapat sampaikan bahwa Memang Kami Dari Dinas Pendidikan Kota Ban Aceh Beserta Seluruh Dewan Guru Dan Komite Itu sudah Siap Di sekolah Menyiapkan Berbagai Keputuhan Yang termasuk Dalam prokes Sehingga Bika memang Kesempatan ini Sudah Diberikan Untuk Bisa tetangka Kami siap Ini Jadi tingkat apa Bapak Di momentan Tingkat sekolah Dasar Ya Kalau ini Kita Memang Untuk hari ini Tentu Karena di bawah Bapak Oli Pertang Bukan hanya Di tingkat Dasar Tapi sampai Ketingkat Atas Jadi hari ini SDMP Kemudian SMP Dan NTS SMK Dan SMA Ini Bapak Oli Pertang Semuanya Mungkin nanti Akan diberikan Sebuah Apa namanya Penjelasan Tentang Boleh Atau tidaknya Sekolah Di Januari Di Januari Berarti ini Kabar gembira juga Buat para orang tua Apa ya Iya Tapi ini Tapi ini ada kabar baiknya Tanggal 4 Januari ya Pak Gadis ya Iya tanggal 4 Januari Untuk Kota Banda Aceh Seluruh Pak ya Seluruh Seluruh Itu bagi dari tingkat dasar Sampai Sampai tingkat Menengah Baik Kita ke Pak Lukman Pak Gimana Pak Kondisi update hari ini Pak Untuk Kota Banda Aceh Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa TV Aceh Yang kami Banggakan Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Bapak Saminan Kepala Dinas Pendidikan Banda Aceh Ijinkan kami mengaporkan Perkembangan kasus Dalam seminggu ini Alhamdulillah kita Zero Nol Tidak ada penambahan kasus Tidak ada penambahan kasus Sudah hari ke-7 hari ini Hari ke-7 hari ini Kita zero Kosong Tidak ada penambahan kasus Dan hari ini Juga Kosong Kemarin memang kosong betul-betul Artinya Kosong betul-betul ini Yang ada hanya penyembuhan Nah Proses ini Kita melihat Berarti Sesuai dengan Pertemuan kita sebelumnya Itu ada sedikit Ada yang Satu hari positif Dua, tiga Tapi hari ini Sudah seminggu ini Betul-betul Kita berada pada posisi Tidak ada yang terkonfirmasi Nah Posisi hari ini Kita sudah 2.135 Orang yang terkonfirmasi Seluruhannya Dari bulan Maret Awal dari awal Maret Kita mulai 2.135 Kemudian Yang Sembuh Sangat Lumayan Artinya sangat bagus 93% dari itu Sudah sembuh Itu jumlahnya 1.991 orang Artinya Dari yang terkonfirmasi Itu hanya tinggal 66 orang lagi Yang masih Dirawat Berarti yang masih dirawat Ini bukan dirawat Di Di rumah sakit Tapi adanya Isolasi mandiri Atau lebih sering Kita sebut OTG ya OTG Orang tanpa Gejala Baik Selanjutnya Dari rumah sakit pun Kabar yang mengeberakan kita Rumah sakit Meraksa yang di bawah Pemku Kota Bandaceh Sudah 3 hari ini Tidak ada yang dirawat lagi Sudah kosong Tidak ada yang dirawat Warga Kota Bandaceh Maaf Saya Saya Ralat Di luar warga Bandaceh Masih ada 1-2 Jadi Karena ini Rumah sakit umum daerah Harus menerima Rujukan dari Aceh Besar Terutama Yang dekat-dekat dengan kita Jadi Warga Bandaceh Insya Allah Alhamdulillah Tidak ada yang dirawat lagi Di rumah sakit Meraksa Kemudian Yang meninggal kita 78 orang Totalnya Berarti 3,7 persen Dari Total semua Total semua Bukan per hari ini Artinya Dari bulan Maret Sampai hari ini Nah Kondisi ini kita Secara Zona Zona kita Bandaceh Kami Menghitung sendiri Dari Dengan tim Dinas Kesehatan Kita sudah mencapai Kepada Zona kuning Sebenarnya Hari ini Kemarin kami hitung Bukan hari ini Karena ini Perdata Permingguan Kita hitung Menghitung Dan 14 hari Kebelakang Tapi Zona yang keluar Dari Pusat BNPB Semua Aceh Berada di Zona Orange Kenapa hal ini Beda Antara Hitungan sendiri Dengan BNPB Ini ada Beda data Sedikit Mungkin BNPB itu Menggunakan data Dari Provinsi Sementara Kita tetap Data real Yang ada Di Bandar Aceh Ini kami Sampaikan Supaya Kita Pemahaman Jangan sampai Salah Pemahaman Nanti Kenapa Kita Memberikan Informasi Bandar Aceh Itu berada Di Zona Kuning Karena Mungkin Begitu Data itu Disampaikan Ke provinsi Ketika kita Klarifikasi Dengan data Yang ada di Kita Itu merupakan Follow up Atau Cek yang kedua Kali Sehingga Penambahannya Lebih di Provinsi Sehingga Masih berada Di Zona Orange Kita pegang Saya siap Bertanggung jawab Dengan data Yang ada di Kita Alhamdulillah Artinya Kalau mau Klarifikasi Siap Dengan data Yang ada di Kita Dengan alamat Yang terang Dengan Identitas Yang lengkap Kadang-kadang Data yang dikirim Ke kami Dari pemeriksaan Sumber-sumber Berbagai Kita kan ada Pemeriksaan Dari Masakit Jainulabidin Dari Lapkesda Ada Limbangkes Ada yang Dari Unsia Jadi yang dikirim Itu Kadang-kadang Hanya diterahkan Banda Aceh Alamatnya Jadi ketika Kita Klarifikasi Ketempat Alamat Yang dikirim Itu Tidak ada Orang tersebut Sehingga kami Sisikan Berarti Anggap Itu pasien lain-lain Kadang-kadang Dari daerah Biren Dari luar daerah Dari Jakarta Dari berbagai Itu Jadi Langsung Ditetapkan Di Bandar Aceh Padahal mereka Hanya berkunjung Untuk 1-2 hari Positif Jadi angka Itulah yang Menyebabkan Perbedaan Antara Data di Provinsi Dengan Data di Kita Jadi insyaallah Kita Sudah masuk Ke zona Kuning Alhamdulillah Kalau ini Bisa kita Pertahankan Sampai 14 hari Dari mulai 7 hari yang lalu 7 hari lagi Kedepan Kita bisa Mencapai Seperti ini Kita bisa Kembali Ke Hijau Amin Itu harapan kita Harapan kita Dan kerja keras kita Artinya Tim kita Dari Forkopimda Dari Berbagai elemen Yang ada Untuk Meningkatkan Prokes ini Dengan perual 51 itu Bisa berjalan Dengan baik Ini semua Bisa kita Capai Alhamdulillah Insyaallah Insyaallah Dan masyarakat juga Bisa terus Mengupdate ya Informasinya Di halaman web Dinas Kesehatan Kota ya Bisa googling Dan itu bisa Dilihat Updatenya Kita akan Haya sejenak Kita iklan dulu Dan Jangan kemana-mana Pemirsa Kami akan mengundang Partisipasi Anda Setelah Pariwara berikut ini